Tengah masa PPKM darurat, penambahan kasus harian COVID-19 kembali melonjak. Penambahan kasus harian ini bahkan yang tertinggi di dunia melampaui Inggris dan India. Kasus COVID-19 di tanah air terus melonjak. Lonjakan ini juga mengakibatkan tingginya tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah. Bahkan penambahan kasus harian kembali menjatatkan yang tertinggi selama pandemi. Pada 12 Juli, pemerintah mengumumkan penambahan kasus baru dengan 40.427 kasus. Berdasarkan data World Ometers, Indonesia bahkan menyalip India dan Inggris untuk penambahan kasus harian dan menduduki peringkat satu dunia. Selain penambahan kasus, harian angka kematian harian Indonesia juga menduduki peringkat pertama dunia dengan 891 kematian telampaui Rusia dan India. Sementara sebaran kasus baru di Indonesia tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dari total kasus aktif di Indonesia, 34.754 dinyatakan sembuh. Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pinsar Panjaitan menyebutkan berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi di masa pandemi. Termasuk mengatasi kelangkaan obat, suplai oksigen, penambahan kapasitas rumah sakit, percepatan vaksinasi, dan pendistribusian ratusan ribu paket obat mulai besok. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur. Saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadanya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Upaya pemerintah dan angka kesembuhan yang berhasil dicapai tentu tidak akan berarti jika kita terus saja apai protokol kesehatan. Dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Langkah ini dapat membantu kita memutus serantai pendularan dan menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!